Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, tradisi Mata Timeten jadi momen perkenalan tarian dan pakaian ada tiap-tiap marga di negeri Kailolo. Tradisi Mata Timeten atau peresmian rumah pusaka Marasabesi U Bupati Poho di negeri Kailolo, kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, berlangsung khidmat Minggu 25 Juni 2023 malam. Salah satu tokoh negeri Kailolo, Mukti Marasabesi, menjelaskan sejumlah rangkaian acara akan berlangsung pada momen ini, yakni mulai dari acara peresmian secara seremonial dan pembacaan doa ke makanan-makanan atau yang disebut Ahaun Guru yang berujung saling berebut makanan tradisional pali-pali oleh warga setempat. Kemudian Mata Timeten ini akan diakhiri dengan pertunjukan tarian dan pakaian adat dari tiap-tiap marga. Pantauan Tribunamon.com di lokasi tradisi yang digelar tiap peresmian rumah pusaka ini berlangsung ramai, disaksikan ribuan pasang mata warga setempat. Lima marga di negeri Kailolo turut menampilkan tarian dan pakaian adat mereka, di antaranya Marasabesi Nurlembe, Tuan Nani, Usemahu, Marasabesi Puti Iman Rusuakan, dan Marasabesi Tewesuta. Sementara untuk marga lainnya seperti Tua Samu dan Tuan Naya tidak sempat menampilkan tarian dan pakaian adatnya lantaran sedang berhalangan. Masuk Tuan Naya dan Tuan Naya. Kalau prosesnya itu apa-apa saja Dalam mata Timeten ini Ada apa-apa saja begitu Tarian-tarian adat Dari tiap marja Kalau tadi yang baku rebut pali-pali itu bagaimana Itu yang bisa bali-pali itu anak cucu saja atau bisa seluruh warga kailolo Itu harus balik harganya berapa itu Teteh? Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya